Harga tinggi harapan kami sebagai petani porang Ini adalah cerita kami Ini adalah hasil keringat kami Tanaman porang kita rawat dengan baik Kita rawat dengan sesempurna mungkin Harapan kami satu-satunya adalah Hasil komoditas tanaman porang Inilah cerita kami Simak sampai selesai Halo sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa kembali tentunya masih di channel friendly porang zilu Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan mereview untuk tanaman porang kita Yang usia 2 musim Dan tanaman porang kita nanti di lahan yang ini Nanti siap untuk kita panenkan untuk tahun 2022 ini Dan ini pada tepatnya saat ini bulan Maret ya Ini bulan Maret Dan tanaman porang kita masih subur Dan ini nanti insya Allah akan panen di bulan 5 akhir atau bulan 6 Jadi bulan 5 atau bulan 6 ini baru panen teman-teman ya Nah sudah terlihat ya untuk taman porang kita Ini masih sangat hijau tentunya Dan untuk batangnya pun ini teman-teman ya Ini batangnya juga Alhamdulillah masih sehat Tidak terkena busuk batang Dan tanaman porang kita yang di lahan ini teman-teman ya Ini full naungan Full naungan pohon pinus Kita manfaatkan untuk budidaya tanaman porang Dan Alhamdulillah untuk hasilnya Ini memuaskan teman-teman ya Hasilnya memuaskan Dan untuk tanaman porang kita yang di lahan ini Ini kemarin kita tanam Untuk bibit kata isian 300 300 sampai Pokoknya di bawah 500 lah 300 sampai 400an ini Kemarin kita tanam Dan ini untuk jarak tanam yang kita lakukan Ini sangat rapat teman-teman ya Sangat rapat Dan dalam satu gulutan ini sebenarnya Kita tanami satu porang Satu porang Nah kemarin kita tanam itu juga ada yang Dua biji juga teman-teman ya Seperti ini Ini kemarin dua biji Seperti ini Untuk batangnya kalau yang ini ya agak kecil lah Nah kita tanam dengan bibit batak yang ukuran sedang Nah kalau tanam porang di bawah naungan Ini untuk pohonnya tinggi-tinggi teman-teman ya Untuk pohonnya tinggi-tinggi seperti ini Ini sejajar dengan saya Untuk tingginya sekitar 160 sampai 175 cm Untuk tingginya Alhamdulillah teman-teman Ini tanaman porang hitam Masih subur Dan ini Apa namanya Proses pembesaran umbi Dan proses pembesaran kapak Seperti ini Dan ini juga ada taruhan porang hitam Yang porang hitam Ini Ini sangat rapat teman-teman ya Kemarin kita masukkan dua biji Dalam satu lobar Dan ini bergandingan yang satu porang hitam Yang satu porang hijau Seperti ini teman-teman Ya Alhamdulillah ada juga yang Batangnya besar Ada juga yang batangnya besar Nah Ini teman-teman Ada juga Batangnya yang Dari Porang hitam Ini ada yang agak besar juga Dan ini Bergandingan dengan porang hijau Untuk porang hitamnya di lahan ini ya Agak lumayan banyak teman-teman Sebesar ini Kalau untuk daunnya Porang hitam dengan porang Hidau Ini Tidak ada perbedaan teman-teman ya Kalau atasnya hampir sama Tapi yang membedakan adalah batangnya yang bawah Batangnya bawah membedakan Tanaman yang porang hitam Dan untuk hasil kataknya teman-teman ya Untuk hasil kataknya Ini sebesar ini Wah ini ketutupan Dengan Apa Ini daun pinus Pohon pinus Daun pohon pinus Ini untuk hasil kataknya Mulai membesar Karena ini masih Tanaman porang kita masih Usia ya Masih agak muda Belum tua Jadi untuk hasil kataknya Ya sebesar ini teman-teman Sebesar ini Hasil kataknya yang tengah Ini untuk katak yang pinggir Untuk katak yang pinggir Yang sebesar ini Alhamdulillah teman-teman Ini sudah Mulai berbuah Untuk tanaman porang hitam Masih sangat hijau teman-teman Ya untuk review Video tanaman porang kita Untuk sementara Gitu aja teman-teman Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses bertani porang Di seluruh Indonesia Pertani porang Indonesia maju Petani porang akan Hebat Akan kaya Dan tentunya Akan sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses bertani porang seluruh Indonesia Dari Frenti porang silu Ponerogo Jawa Timur Mantap Terima kasih telah menonton